Halo 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 disini oke di video kali ini saya lagi memancing ya lebih tepatnya memancing Guardian fish lagi nah kalau di video sebelumnya saya sudah bisa memancing Guardian fish itu yang angler fish hot spring catfish dan squid ya sekarang saya ingin mengejar atau memancing si ikan legendar fish yang namanya huchen dan carp sebenarnya di spring ini kalian bisa mendapatkan tiga Guardian fish ya tapi saya bisa hanya bisa dapat dua dikarenakan ada hal-hal tertentu yang tidak bisa saya lakukan nah ini saya jelasin sedikit apa kenapa bisa saya hanya bisa dapat dua disini ya hanya bisa dapat huchen dan si carp kenapa tidak bisa tiga nah yang pertama yang sebelumnya saya jelasin dulu huchen itu untuk mendapatkan ikan huchen kalian hanya bisa mendapatkannya di season spring summer atau fall yang lokasinya di disini ya di bawah ke apa rumah kita di bawah pekarangan nah requirement yang harus kalian penuhi sebelum bisa mendapatkan ikan ini adalah kalian harus tahu resep dari grilled fish sashimi dan sushi cooking nah untuk mendapatkan si resep ini kalian seharusnya bisa dapat dari sashimi duluan jadi kalau kalian masak sashimi otomatis kalian akan mendapatkan grill fish dan sushi nantinya ya atau sushi diluan ya untuk mendapatkan sashimi dan grill fish pokoknya kalau kalian sudah mempunyai satu resep diantara tiga itu misalnya kalian punya sashimi atau sushi kalau kalian membuat itu kalian akan mendapatkan dua resep lainnya ya jadi gitu gampangnya nah ini tadi saya sudah dapat si huchen tadi ini saya dapatnya di hujan ya meskipun sebenarnya requirementnya tidak harus hujan bisa di kalah sunny day juga ya jadi tapi saya dapatnya di rainy day karena di si eh sunny day di tempat eh di tempat di waktu panas matahari itu maksudnya di hari yang cerah saya tidak mendapatkannya sama sekali karena saya sudah mengulang-ulang-ulang-ulang seberapa banyak pun belum dapat dan akhirnya saya mencoba di waktu hujan dan akhirnya dapat juga ya si huchen ini tokonya tempatnya di pekarangan rumah sama kalian dengan memenuhi requirement tadi kalian pasti akan dapat oke selanjutnya ada karp nah karp ini hanya ada di musim spring summer atau autumn atau fall ya tempatnya di lagnya Sikapa ini nah requirement yang kalian butuhkan untuk mendapatkan ini adalah ship atau menjual setidaknya 200 ikan nah kalau kalian mungkin ikut video saya yang bak untuk menangkap ikan di ini ya Fetch Festival kalian pasti sudah mendapatkan sekitar 200 fish karena kalau kalian menggunakan bak itu otomatis kalian bakal banyak dapat ikan dan itu mungkin sampai 200-an sehari event atau tidak mungkin sekitar 100-an lah jadi kalian gampang untuk mencapai 200 fishnya nah untuk si karp ini juga sebenarnya saya dapatnya di hujan saja di karena saya di Sunny Day itu di hari yang cerah tidak pernah dapat jadi mungkin kalian lebih gampang untuk mencobanya di rainy day karena saya sudah coba dan itu berhasil ya jadi kalian memancingnya itu di rainy day saja dan yang jelas sudah harus menjual 200 ikan nah ini lagi kan saya kan tadi bilang harusnya bisa dapat tiga ya Kenapa cuma bisa dapat dua di sini cuma bisa dapat huchen dan si karp ini nantinya harusnya itu kalian bisa dapat tiga dengan yang namanya ikan eh harusnya dapat tiga ya kalau seharusnya ya bisa dapat huchen karp dan koelacan tetapi tidak bisa didapatkan di sini karena koelacan itu hanya ada di level 9 dari leg main mainnya jadi kalian tahu kan leg main ini yang ada di samping kiri sini samping kiri layar itu harusnya ada leg mainnya ada tempat menambang harusnya di dalam situ ada koelacan nah koelacan ini requirementnya hanya dapat bisa bisa kedapatkan setelah mendapatkan lima atau lebih guardian fish nah kita disini kan harus sudah dapat lima guardian fish ya ditambah dengan tiga yang di video sebelumnya Kenapa jadi bisa dapatkan koelacan karena spring summer dan autumn ini ya si legnya ini si danau ini tidak beku lagi jadi kita tidak bisa ke tengahnya ke mainnya bisa kita kesana tapi hanya dengan menggunakan stone apa sih yang teleportation stone Nah kita kan disini belum dapat otomatis di tahun kedua belum dapat ya karena teleportation stone itu kalau tidak salah dapatnya di tahun keberapa gitu saya lupa jadi otomatis kita hanya bisa mendapatkan dua ikan legendaris di musim spring ini gitu ya jadi kalau ada yang bertanya kenapa harusnya kan bisa tiga tapi tidak bisa karena kita harus ke tengah danau nya itu pada saat winter saja karena tidak punya setelah rotation stone gitu ya jadi mungkin sampai disini dulu videonya like kalau suka subscribe jangan lupa komentar di bawah kalau kalian ingin bertanya-tanya atau Hai sekedar saya Hai kepada saya ini saya percepat videonya untuk memperlihatkan kepada kalian kalau saya sudah dapat ikan karpnya ini sudah percepat videonya untuk mendapatkan si karpnya karena memang lumayan lama juga saya dapatnya di jam 4.20 am loh nah ini dia fish up karp nah kalau kita dapat ikan legendaris pasti ikan legendaris dibuang lagi ke tempatnya ya karena kita tidak bisa mendapatkan hanya bisa dapat si lognya Nah kita pulang dulu saya akan memperlihatkan kepada kalian log dari si ikan karp dan hucen yang kita barusan dapat tadi ya Nah ini dia fishing lognya itu bisa dilihat hucen anglerfish hot spring catfish carp dan squid sudah dapat lima yang harus harusnya kita bisa dapat kue lacan karena sudah memenuhi requirement tapi belum bisa karena si danau nya belum membeku jadi otomatis kita hanya bisa berhasil mendapatkannya di winter lagi kalau kalian punya teleportation stone kalian bisa mendapatkannya di spring summer atau autumn oke sampai sini dulu videonya dova pamit ciao